Disclaimer on ya guys Bisa baca disclaimer dulu sebelum lanjut nonton video kita Oke sudah mulai paham? Nah disini kita mulai saja nih Kita mulai mengenal bentuk-bentuk candlestick tertentu Yang bisa memberi kita informasi kondisi market kedepannya akan seperti apa Kita kenal satu persatu Mulai dari spinning top Candlestick pattern Ada pola atau ada bentuk candlestick yang diberi nama spinning top Ini maksudnya apa? Bisa teman-teman perhatikan Kalau bentuknya seperti itu Ini berarti harga pernah bergerak naik Lalu bergerak turun dan naik lagi Sehingga harga open dan harga close-nya punya selisih yang tidak terlalu jauh Sehingga bodi candlestick-nya punya bodi yang kecil Oke kita coba lihat contohnya di market Contohnya seperti ini Ini bisa disebut sebagai spinning top Dimana harga open dan harga close-nya punya selisih yang tidak terlalu jauh Dan disitu bisa kita lihat ya Karena ada upper shadow dan lower shadow Yang mana ini biasa disebut sebagai ekor candlestick Kalau di trader Indonesia biasa menyebutnya ekor candlestick Ya ada ekornya ada garisnya Berarti di satu periode ini Harga itu pernah mencapai tertingginya disini Terendahnya disini Sampai di akhir sesi Harga ini mengalami kenaikan ya Yang awalnya di open disini Harga mengalami kenaikan Sampai akhirnya di close Di dekat harga open-nya Lalu berpindah ke candle berikutnya disini Oke Nah ini contoh candlestick spinning top Contoh lainnya Kita cari lagi Contoh lainnya bisa pakai contoh disini Ini juga bisa dibilang sebagai candlestick spinning top Jadi teman-teman bisa sambil belajar Mencari di market yang mana yang dikatakan spinning top Nah yang penting disini adalah Kalau ada bentuk candlestick seperti spinning top ini Bisa dikatakan Kekuatan harga untuk naik dan turun Ini sedang dalam kondisi sama kuatnya Sehingga apa? Sehingga harga open dan close-nya Punya selisih jarak yang tidak terlalu jauh Dan di satu sesi ini Kalau bentuknya seperti ini ya Berarti ada satu momen di mana Buyer atau kekuatan harga untuk naik Ini sempat menguat Ya sempat bergerak naik Lalu sempat ada dorongan turun Sampai akhirnya di akhir sesi Sempat ada dorongan naik lagi Sehingga bentuknya Punya bodi kecil Dan punya ekor bagian atas Dan bagian bawah Punya ekor atau shadow Di bagian atas Dan di bagian bawah Ya ini spinning top Dan kalau ada bentuk candlestick seperti ini Setelah kenaikan Atau penurunan harga yang cukup jauh Ini bisa menjadi tanda Akan adanya pembalikan arah harga Kita cari contoh Nah yang ini bisa jadi contoh ya Awalnya harga sempat turun di sini Lalu di close Di sini Dan di open di sini Setelah itu harga mengalami kenaikan nih Harga mengalami kenaikan Dan ada pembentukan candle spinning top Nah ini bisa jadi Menginformasikan yang awalnya harga kuat naik Ya ada tekanan dari buyer Dia harga naik Mulai ada tekanan dari seller Jadi mulai kekuatan naiknya ini berkurang Sehingga harga open dan close nya Punya selisih jarak yang tidak terlalu jauh Sampai akhirnya kemudian harga bergerak turun Ya jadi bentuk ini bisa menginformasikan Pembalikan arah harga Jika diawali Dari kenaikan atau penurunan yang cukup kuat terlebih dahulu Tapi kalau candle ini terbentuk di dalam kondisi Harga yang bergerak naik turun di area yang sama Ya berarti ini menginformasikan Tekanan untuk naik dan tekanan untuk turunnya Sama-sama kuat Ya contohnya di mana? Contohnya di sini Bisa teman-teman lihat Nah ini ada contoh spinning top Yang terbentuk di kondisi Pergerakan harga yang sebelumnya ini Bergerak di area yang sama Di situ-situ aja Sampai akhirnya terbentuk spinning top Ya Nah jadi Dari satu candlestick Kita sebenarnya tahu nih informasinya apa Tapi kita kalau mau analisa Kita mau melihat pergerakan harga ke depannya Ada baiknya tidak hanya kita lihat Atau tidak hanya mencari konfirmasi Dari satu bentuk candlestick saja Tapi dilihat juga sebelumnya seperti apa Lalu bentuk candlestick terkininya seperti apa Sehingga kita bisa mendapat validasi Atau konfirmasi yang lebih oke Untuk melihat ke depannya Pergerakan harga ini akan seperti apa Nah itu untuk contoh Pembentukan candlestick spinning top Selanjutnya Kita akan bahas Bentuk yang namanya marubosu Nah bentuknya seperti ini Bisa teman-teman lihat di ilustrasi Ya ini menginformasikan apa? Menginformasikan harga yang masih kuat Untuk bergerak ke satu arah Contoh Nah contohnya ada di sini Bisa teman-teman lihat Begitu harga open di sini Harga ini tidak sempat mengalami tekanan turun Sehingga apa? Sehingga di situ tidak punya ekor Atau tidak punya shadow bagian bawah Begitu harga di open Harga ini langsung bergerak naik Dan sempat ada ekor kecil di sini Ya tapi ekornya pendek ya Atau shadownya pendek Lalu harga langsung di close Di level tersebut Dan lanjut ke candle berikutnya Nah ketika ada candlestick seperti ini Ini bisa kita baca sebagai Harga ini masih kuat untuk lanjut Bergerak naik Untuk kondisi bulis marubosu Karena apa? Karena Begitu harga open Ya ini langsung ada tekanan naik yang kuat Sampai periode tertentu Akhirnya harga di close Dan lanjut ke candle berikutnya di sini Nah berarti di kondisi ini Bisa kita lihat sebagai Ada tekanan harga untuk naik Yang kuat Sehingga tidak ada ekor bagian bawah Tidak ada tekanan turun Jadi tidak ada ekor bagian bawah Dan tidak ada ekor bagian atas Yang terlalu Besar jaraknya Ya mungkin Mungkin ada kecil-kecil nih ekornya Lalu balik ke sini Akhirnya di close candlesticknya Sehingga bentuknya seperti ini Jadi Bodi candlesticknya besar-besar Contoh Contoh lagi ada di sini nih Ini yang bearish Jadi harga di open di sini Dan di sini harga Mengalami tekanan turun yang kuat Dalam satu sesi ini Sampai akhirnya Di close di harga ini Dan lanjut ke candle berikutnya Nah di sini ya Di candle ini Kita mendapat informasi bahwa Harga ini mengalami tekanan turun yang kuat Sehingga kita tahu potensinya Kedepannya Oh harga ini masih kuat turun Dan berhasil turun Contoh lagi Nah kita bisa lihat di sini nih Harga di open di sini Ya ada ekor candlestick kecil banget di sini ya Jadi ada tekanan turun yang Ya mungkin ipis kecil Lalu harga langsung Bergerak naik Kuat bergerak naik dengan kuat di sini Ada tekanan untuk naik yang cukup kuat Sampai akhirnya di close candlesticknya di sini Lalu lanjut ke candle ini Nah di candle yang ini Kita sebenarnya dapat informasi bahwa Ini ada tekanan naik yang kuat Dan potensi masih akan lanjut naik ke depannya Sama halnya dengan contoh yang di sini juga nih Nah ini teman-teman bisa lihat Ini namanya Ya bisa disebut sebagai candle marubosu Oke jadi dari bentuk-bentuk candle ini Kita bisa tahu juga nih Kedepannya pergerakan harga akan seperti apa Kita lanjut lagi Selanjutnya kita kenal ada yang namanya Doji candlestick Ya candlestick doji Nah candlestick doji ini cukup unik Karena punya harga open dan close Di harga yang sama Atau punya selisih yang tipis banget Ya sehingga bisa dikatakan Tidak punya body candlestick chart Ya nggak punya body Hanya terdiri dari harga open, harga close Dan juga harga high dan low yang pernah tercapai Bodynya nggak kelihatan Contohnya ada di mana Ada banyak Karena doji ini sering terbentuk Ada di sini Ada di sini Contoh lagi ada Di sini Ya Ada di sini Teman-teman udah bisa bayangin belum Kalau doji candlestick ini Berarti Kekuatan naik dan turunnya seperti apa Oke Karena bodinya kecil Nah jadi doji candlestick ini Menginformasikan Adanya kekuatan naik dan turun Yang sama besarnya Sehingga apa? Sehingga harga open dan close-nya Ini berada di area yang sama Atau di level yang sama Nah jadi doji ini Dibagi ke 4 jenis lagi nih Bisa teman-teman lihat Ada yang namanya Long Leg Doji Ada Dragonfly Doji Ada Gravestone Doji Dan juga For Price Doji Nah ini menginformasikan Pergerakan harga yang Sedikit berbeda-beda ya Tapi kita tahu bahwa Tekanan naik dan turunnya Ini sama kuat Sehingga harga open dan close-nya Berada di area Atau di level yang sama Ketika ada bentuk candlestick doji Seperti ini Kita bisa mendapat Dua informasi Untuk Melihat potensi pergerakan harga Kedepannya Jika ada bentuk candlestick doji Seperti ini Setelah penurunan Atau kenaikan harga yang cukup kuat Maka ini bisa Menjadi informasi Akan adanya Pembalikan arah harga Contoh Contohnya bisa Kita lihat disini Awalnya harga mengalami Tekanan naik yang kuat Setelah ada doji Nah disini kita bisa lihat nih Kita bisa baca bahwa Harga ini awalnya kuat naik Ya kuat naik Kuat naik Candlesticknya Bullish Sempat ada candlestick beris Satu disini Lalu harga naik lagi nih Ya masih kuat naik Sampai akhirnya Di candle berikutnya Terbentuk candlestick doji Nah Informasi yang kita bisa dapat disini Berarti Yang awalnya Harga kuat naik Ada tekanan naik Yang cukup kuat Ketika candlestick doji ini terbentuk Informasi yang kita dapat Berarti Mulai ada tekanan turun Yang cukup kuat juga Sehingga Bisa menahan laju Pergerakan harga Yang awalnya kuat naik Nah disini harga open Dan harga close nya Berada di level yang sama Sehingga apa Ya ada tekanan turun Yang cukup kuat juga Sama kuatnya Atau bisa dibilang Tekanan naiknya Ya mulai melemah Sehingga apa Ini bisa memberi kita Informasi bahwa Ada potensi Untuk harga Kedepannya Mulai berbalik arah Nah ini kita bisa lihat Harga mulai bergerak turun Disini Contoh lagi Contoh lagi disini Harga awalnya kuat turun Lalu ada doji Ya ini mulai Tekanan turunnya Mulai hilang Sampai Akhirnya Ya ini tidak langsung naik Tapi beberapa waktu Akhirnya mengalami Kenaikan yang cukup Signifikan Yang mana Awal mulai kenaikannya ini Diinformasikan juga Dengan terbentuknya Candlestick doji Contoh lagi Disini Awalnya turun Ada doji Ini langsung berbalik naik Ya jadi Dari contoh-contoh itu Kita bisa tahu bahwa Ketika ada candlestick doji Setelah penurunan yang cukup kuat Atau kenaikan yang cukup kuat Ini bisa menginformasikan Akan terjadinya Pembalikan arah harga Atau candlestick doji ini Sering terbentuk juga Di kondisi Kondisi sideways Atau kondisi harga Yang cenderung bergerak datar Atau akan bergerak datar Karena apa Karena Tekanan naik Dan tekanan turunnya Ini sama kuatnya Contoh Awalnya harga bergerak naik ini Nah ada doji Lalu Harga cenderung bergerak datar Di area ini Karena apa Ya karena Buyer dan seller Sama kuatnya Contoh lagi nih Habis naik kuat Ya ada Beberapa candlestick doji Yang terbentuk disini Ini menginformasikan Tekanan naik Dan tekanan turun Sama kuatnya Dan doji ini Sering terbentuk Ya di kondisi-kondisi Pembalikan arah harga Seperti yang tadi Saya sempat jelaskan Contoh lagi Ya yang terbentuk Di kondisi datar ini Ya ada Beberapa candlestick doji Yang terbentuk Di area tersebut Berarti yang awalnya Kuat turun Nah ini mulai Kehilangan momentum Turunnya disini Sampai akhirnya Beberapa waktu berlalu Harga lanjut turun lagi Ya itu untuk Candlestick doji Kita lanjut lagi Setelah candlestick doji Kita kenal juga Ada yang namanya Hammer dan Hanging man Ya hammer Candlestick pattern Dan Hanging man Candlestick pattern Ini Salah satu Bentuk Candlestick yang cukup Favorit dipakai Atau digunakan Sebagai konfirmasi Akan terjadinya Pembalikan arah harga Kenapa demikian Ya karena Konfirmasinya bagus Contohnya dimana Kita langsung aja cari Nah ini bisa jadi contoh nih Ya setelah harga Mengalami penurunan Nah lalu Bentuknya bisa teman-teman Lihat ini Dikatakan Candlestick hammer Karena Bentuknya seperti Hammer atau palu Punya Bodi bagian atas Yang tidak terlalu besar Tapi punya Shadow Atau ekor bagian bawah Yang panjangnya Paling tidak Dua kali lipat Dibanding bodinya Serta Bisa jadi Tidak punya Ekor bagian atas Atau shadow bagian atas Atau Kalaupun punya Ya tidak Melebihi Panjang bodinya Ini bisa disebut Sebagai Candlestick hammer Kenapa Candlestick ini Menginformasikan Pembalikan Arah harga Karena kita bisa lihat Dari bentuk Candlestick ini Yang awalnya Turun Lalu Di open Di sini ya Di candlesticknya Harga ini Sempat mengalami Penurunan nih Tapi Kita bisa lihat Di akhir sesi Harga ini Mengalami tekanan naik Yang cukup kuat Sehingga Di candle ini Punya Ekor Atau shadow Bagian bawah Yang panjang Di sini Nah ini Kita bisa dapat Informasi bahwa Di akhir sesi Di candle tersebut Ada tekanan naik Yang cukup kuat Sehingga Punya shadow Bagian bawah Yang panjang Nah ini bisa Memberi kita informasi Kedepannya Ada kemungkinan Akan bergerak naik Apalagi ya Sebelumnya Diikuti dengan Penurunan harga Yang cukup kuat Kita coba Cari contoh lainnya Nah contoh lainnya Ada di sini Awalnya harga Turun Kuat turun Lalu ada Candlestick hammer Terbentuk di sini Dan Kedepannya Harga Berhasil Lanjut bergerak naik Jadi ini Pola Hammer Candlestick pattern Nah dan Dikatakan hammer ini Konfirmasinya Untuk kita tahu Apakah ini hammer Apakah ini hanging man Kadang kita bingung Jadi hammer dan hanging man Ini bentuknya sama Yang membedakan adalah Letak pembentukan Candlesticknya Kalau pembentukannya Setelah ada penurunan harga Jadi di bagian bawah Ini kita katakan sebagai hammer Tapi Kalau ada bentuk yang sama Terbentuknya Setelah ada Kenaikan harga Ini bisa kita katakan Sebagai Hanging man Contoh Nah ini kebetulan ada contoh Di Di area harga yang sama ya Ini Bisa kita katakan sebagai hanging man Awalnya naik Ya ada bentuk Ya bentuknya mirip Seperti hammer Tapi terbentuk Setelah adanya kenaikan harga Ini kita sebut sebagai hanging man Oke Contoh lagi Nah ini contoh lagi Untuk yang hammer ya Awalnya turun Ada bentuk hammer Harga bergerak naik Contoh untuk yang hanging man Ada di sini Awalnya naik Ya ada bentuk hanging man Harga mulai bergerak turun Nah contoh-contohnya Seperti itu Ini kita Pakai contoh langsung Di real market Next lagi Setelah hammer dan hanging man Ada lagi nih Ya ini kebalikannya Hammer dan hanging man tadi Disebut sebagai Inverted hammer Dan juga Shooting star Ya bentuknya kebalik Kita langsung Coba cari contohnya dulu Nah ini ada Satu Contoh ya Ini untuk Shooting star Ya Jadi Kalau shooting star ya Dikatakan shooting star Ini setelah Adanya kenaikan terlebih dahulu Ada bentuk candlestick Seperti ini Ya dikatakan Shooting star Karena apa Karena bentuknya Seperti bintang jatuh Ya dia punya Ekor bagian atas Yang cukup panjang Serta body candlenya Ya panjang bodinya ini Kecil Hanya Paling gak setengah Dari panjang ekornya Ya atau lebih kecil Semakin kecil Semakin bagus Konfirmasinya Semakin panjang Upper shadownya Atau ekor bagian atasnya Ya semakin kecil Bodi candlesticknya Maka semakin bagus Konfirmasinya Oke Ini satu contoh Kita cari lagi Nah ini ada contoh lagi Disini Ya setelah harga Mengalami kenaikan Nah ini ada bentuk Candle shooting star Lalu harga bergerak turun Lalu next lagi Kita coba cari contoh Untuk yang inverted hammer ya Untuk yang shooting star Sudah ada beberapa contoh Contoh lagi disini Untuk yang shooting star Ya setelah harga Mengalami kenaikan Ada shooting star Lalu harga bergerak turun Nah untuk yang inverted hammer Disini bisa dijadikan contoh ya Awalnya harga turun ya Ada bentuk inverted hammer Lalu harga mulai bergerak naik Ya ini bisa jadi Salah satu contoh di real marketnya Ya contoh-contoh lainnya Bisa coba teman-teman cari Nggak harus di time frame H1 Di M30 Di M15 Nah bisa coba teman-teman cari Teman-teman coba pelajari Sehingga mulai terbiasa Dengan bentuk-bentuk candle-nya Oh ini harga naik Ada yang namanya bentuk Hanging man Harga mulai bergerak turun Ya sampai akhirnya teman-teman mulai terbiasa Dan mulai hafal di luar kepala Tidak harus dihafalkan namanya Yang penting teman-teman tahu bentuknya Oh kalau bentuk seperti ini Berarti ada tekanan turun yang mulai Kuat nih Mulai menguasai kondisi market Berarti kedepannya ada potensi akan turun Contoh lagi disini Harga awalnya naik Oh ini bentuknya Ya namanya shooting star Tapi kalau nggak apal namanya nggak masalah Kita tahu awalnya harga kuat naik Ada ekor bagian atas panjang nih Bodinya nggak terlalu panjang Bodinya kecil Ini menginformasikan awalnya kuat naik Ini mulai balik arah nih Ya jadi teman-teman mulai terbiasa melihat pergerakan harga Oke jadi seperti itu Nah yang penting bukan nama candlesticknya Tapi teman-teman bisa membaca pergerakan candlestick ini Dan tahu artinya Ya bisa membaca market ini seperti apa Dan maksudnya seperti apa Contoh ya kalau kita nggak pakai nama-nama candlestick yang tadi kita pelajari Masalah nggak? Nggak masalah Ya contoh Yang penting kita tahu nih Contoh nih Nah ini contoh yang kita coba cari di time frame H4 ya Contoh awalnya kuat turun Terus ada ekor yang cukup panjang disini Nah ini berarti kan awalnya kuat turun ya Ada tekanan turun yang cukup kuat Di candle berikutnya ini punya ekor bagian bawah atau lower sideo yang cukup panjang Dan harga open serta close-nya ini punya selisih jarak yang tidak terlalu lebar Berarti apa nih artinya nih? Artinya kan yang awalnya ada tekanan turun yang kuat Ini tekanan turunnya mulai berkurang Dan mulai ada tekanan naik yang sama kuatnya Atau bahkan lebih kuat Sehingga apa? Ini bisa jadi awal mula kenaikan harga Harga bergerak naik nih Jadi awalnya turun harga bergerak naik Setelah awalnya kuat naik nih Lalu ada candlestick yang bodinya kecil Upper dan lower shadow-nya Atau ekor candlestick-nya ini Kecil-kecil juga nih Berarti yang awalnya kuat naik Ini mulai ada tekanan turun yang sama kuatnya Atau tekanan naiknya mulai berkurang Nah sehingga kita bisa lihat nih Oh ke depannya bisa jadi akan ada penurunan Atau harga ini akan tertahan di area ini nih Nah kita bisa lihat Harga ini sempat tertahan di sini Sampai akhirnya oke mulai naik Oh disini kita bisa lihat Ada tekanan turun yang cukup kuat Ya ini masih turun dikit nih Tapi naik lagi Oke Naik lagi Disini mulai tertahan lagi Nah di candlestick ini kita bisa tahu bahwa Pergerakan harga di situ Sedang mengalami volatilitas yang cukup tinggi Sehingga apa? Sehingga di candlestick ini Punya ekor candlestick yang panjang-panjang Tapi harga open dan close-nya Masih di area yang sama Ya yang sebelumnya ini Menginformasikan pergerakan harga yang sideways Di rings yang cukup kecil di situ ya Kita lihat sideways-nya candlestick di sini Sampai akhirnya apa? Oh sampai akhirnya ada Mulai ada tekanan naik yang cukup kuat lagi Ya dan begitu seterusnya Nah ini kita mempelajari komponen terkecil Dalam melakukan analisa Paling nggak kita ngerti dulu nih Oh harga ini naik Mulai nggak kuat naik Harga ini turun Mulai ada tanda akan berbalik arah Ya selanjutnya apakah Hanya dengan candlestick ini Sudah cukup untuk melakukan buy sale? Ada beberapa cara Atau beberapa teknik yang Hanya mengandalkan candlestick Untuk mencari peluang itu ada Tapi alangkah baiknya Kita tetap mencari nanti yang kita kenal sebagai support and resistance Jadi candlestick ini Nantinya kita akan gunakan sebagai konfirmasi tambahan Ya konfirmasi tambahan bahwa Peluangnya ini bagus untuk diambil Ada peluang buy, ada peluang sale Dikonfirmasi dari apa? Dari bentuk candlesticknya Dari kita bisa membaca candlesticknya Oke Jadi seperti itu Jadi ada baiknya kita nggak telan mentah-mentah Oke bentuknya hammer, bentuknya shooting star Oh berarti kalau tiap ada bentuk shooting star Kita sell Ya ada baiknya tidak seperti itu Karena apa? Karena kita perlu konfirmasi tambahan Agar kita bisa menilai peluang ini Bagus nggak untuk diambil Ya jadi gambarannya seperti itu Nah tadi kita kenal beberapa bentuk candlestick chart Ya dari Kita kenal dari satu candlestick saja Selain itu kita bisa juga nih Kenal bentuk-bentuk candlestick chart Dilihat dari formasi pembentukan dua candlestick yang berurutan Ya jadi kita ambil dua candlestick yang berjejeran Kita lihat nih Oh polanya ada pola apa Nah itu bisa juga menginformasikan kondisi-kondisi tertentu Di sini ini teman-teman bisa lihat ilustrasinya Ada yang disebut bullish engulfing Bearish engulfing Ya contohnya di sini Ada yang disebut sebagai Bullish harami Bearish harami Ada juga yang disebut Tweezer bottom Tweezer top Nah setelah dari satu bentuk candlestick Kita bisa mendapat informasi Dari dua bentuk candlestick yang berjejeran Kita bisa mendapat informasi juga Ada juga yang kita bisa nilai dari Tiga bentuk candlestick yang terbentuk berjejeran ya Kita bisa mendapat informasi Oh ini mulai ada pembalikan arah harga Ya itu kita bisa lihat nanti Dan kita bisa kenali sebagai formasi tiga candlestick ini ya Sebagai awal mula pembentukan swing height dan swing low Nanti kita akan kenal namanya swing height dan swing low Berkaitan juga dengan yang namanya support and resistance Nah ilustrasi polanya seperti apa bisa teman-teman lihat disini ya Ada yang namanya morning star, evening star Terus ada yang namanya tree inside up, tree inside down Dan ada tree white shoulder dan juga tree black cross Jadi bentuk candlestick itu macam-macam Bahkan ada yang kita bisa nilai dari 4 candlestick berjejeran Atau 5 candlestick berjejeran Ini kita bisa membaca juga Oh ini maksudnya apa Kondisinya seperti apa Dan potensinya akan seperti apa Contohnya disini saya sertakan ya Ada tree line strike dan bullies dan berries tree line strike Dan juga ada yang disebut sebagai rising tree methods Dan juga falling tree methods ya Jadi ada banyak Bentuk candlestick itu ada banyak banget Nah oleh karena itu sebenarnya kita nggak harus hafal ya Bentuk ini, ada bentuk itu Teman-teman pasti pusing Saya sendiri jujur nggak hafal persis Bentuknya apa, namanya apa Tapi yang penting adalah Kita bisa membaca pergerakan harga di market Dari bentuk-bentuk candlestick ini Kita nggak perlu hafal namanya Dari kita bisa membaca pergerakan harga di marketnya Kita bisa mulai mengenali secara keseluruhan Nanti setelah video ini kita mengenali yang disebut sebagai trend Ada uptrend, ada downtrend Kita taunya uptrend, downtrend dari mana Ya kita bisa membaca pergerakan harga di market Kita bisa membaca candlesticknya dulu Yang mana candlestick naik, oh harga sempat turun dikit, oh naik lagi Ya sampai ke sini Lalu bergerak turun, harga naik lagi Sempat turun dikit, oke naik lagi Sampai akhirnya mengalami penurunan cukup signifikan Harga naik lagi Nah kita mulai tahu nih Oh trendnya uptrend Ya nanti saling berkaitan nih Nah di video ini kita kenali dulu cara baca candlestick Oke Mungkin sekian dulu untuk video soal candlestick chart Oke dan kalau misalkan teman-teman masih bingung Gak usah khawatir Silahkan kontak admin kita Untuk minta gabung ke grup NSFX Dan disitu kita akan belajar bareng Tentunya sambil praktek Kita nanti cari bareng bentuk candlestick seperti ini Terbentuknya di kondisi seperti apa Apakah kita bisa buy atau sell Nah itu kita akan belajar bareng sambil praktek di grup NSFX Oke jadi gak cuman teori gak cuman pelajari video Tapi kita praktek bareng di real market Oke ya Sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa di share, like, dan subscribe Youtube kita Agar videonya lebih bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang lainnya NSFX We trade better